Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Bumin dijadwalkan dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Gibran diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dengan aksi bagi-bagi susu di Car Free Day, CFD. Namun Gibran dipastikan tidak akan hadir dalam pemanggilan Bawaslu itu. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional, Tekeng, Prabowo Gibran, Aminuddin Maruf, Selasa, 2 Januari 2024. Aminuddin mengatakan bahwa Gibran berkegiatan seperti biasa sebagai wali kota Solo. TKN Prabowo Gibran mengklaim belum menerima surat pemanggilan resmi dari Bawaslu Jakarta Pusat. Oleh karena itu Gibran dipastikan tidak akan menghadiri panggilan tersebut. Aminuddin mengatakan Gibran berkomitmen mengikuti aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Apalagi saat ini Gibran telah berstatus sebagai peserta pemilu yang maju sebagai Cawapres. Akan tetapi, Gibran menunggu surat resmi terkait pemanggilan tersebut. Aminuddin kemudian meminta awak media untuk menanyakan kepada Bawaslu Jakarta Pusat. Perihal Alsan belum mengirimkan surat resmi pemanggilan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!